Bicara tentang gebrakan, ini juga ya informasi yang mengebrak banyak orang tentunya. Ketika mantan Ketua Parfi Gatot Beraja Musti kemarin kembali diperiksa di Polda Nusa Tenggara Barat, pemeriksaan dilakukan untuk melengkapi berkat pemeriksaan yang sebelumnya dikembalikan oleh Kejaksaan Tinggi NTB. Sementara dari Jakarta ada artis Nabila Putri, memenuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya untuk menjadi saksi terkait kepemilikan senjata api Gatot Beraja Musti. Senin 18 Oktober, Gatot Beraja Musti menjalani pemeriksaan ulang oleh penyidik Ditres Narkoba, Polda Nusa Tenggara Barat. Mantan Ketua Parfi ini menjalani pemeriksaan bersama istrinya Dewi Aminah dan seorang rekannya, Devina. Pemeriksaan ini untuk melengkapi berkas pemeriksaan P-19 yang dikembalikan oleh pihak Kejaksaan Tinggi NTB. Sebelumnya, tanggal 7 Oktober lalu, Gatot juga dilaporkan oleh muridnya Reza Arta Mevia yang merasa telah ditipu oleh Gatot yang menyebut sabu-sabu sebagai asfad. Reza Arta Mevia dicatualkan akan diperiksa ulang bersama Richard Nyotokusumo dan Yusti Yustini pada Rabu 19 Oktober. Sementara itu di Jakarta, Nabila Putri mendatangi Resmopolda Metro Jaya dengan didampingi kedua orang tuanya. Usai diperiksa selama 3 jam, Nabila mengaku ada 20 pertanyaan yang diajukan penyidik seputar peran dan penggunaan senjata api dalam film yang dipintangi Gatot Beraja Musi tersebut. Nabila mengaku dalam film DPO, senjata api yang digunakan adalah properti, bukan senjata api asli. Namun dirinya tidak mengetahui jika Gatot memiliki senjata api.